Selamat siang para audiens kalian. Kami dari kelompok Sosial Humaniora 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil atau penelitian dari Research Paper Cup. Kelompok kami terdiri dari saya, Elliot Nedel Toha, kelas 92, nomor 11. Saya, Azriel Jaritian J. Prawera, kelas 92, nomor 11. Dan saya, Sang Arkani Jaladri Perawatnya, kelas 92, nomor 11. Baik, sekarang kita akan memasuki ke isi dari penelitian kami. Baik, judul dari penelitian kami adalah Korelasi Universal Apostolic Preference keempat dengan sikap kandisian kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 pada perestarian lingkungan di Kolesi Kandisius. Sebelum memasuki bagian pendahuluan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti Universal Apostolic Preference dan alasan kami mengapa memiliki kandisian sebagai objek. Universal Apostolic Preference adalah merupakan ajaran semua jesuit yang memberikan suatu pandangan yang menumbuhkan motivasi seseorang dan yang mempersatukan kita dalam perutusan. Menurut surat dari Pater General Arturo Sosa SJ pada tahun 2017. Jadi, bisa kami simpulkan bahwa Universal Apostolic Preference merupakan pilihan ajaran yang diberikan kepada jesuit untuk memberi sesuatu pandangan atau motivasi baik di dunia. Universal Apostolic Preference terdiri dari empat, yaitu menunjukkan jalan menuju Allah, berjalan bersama yang terkucilkan, penjelajahan bersama orang Buddha, dan Universal Apostolic Preference yang kita pakai sekarang, yaitu merawat rumah kita bersama. dan alasan kami memilih kandisian sebagai objek adalah karena kolesia kandisius merupakan salah satu sekolah jesuit yang mengajarkan tentang Universal Apostolic Preference. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Masalah yang kami temukan pada penelitian kali ini adalah banyak sampah yang ditemukan di wawasan kolesia kandisius seperti di lorong, kelas, dan sporthol. Lalu kami juga masih menemukan banyak alat elektronik dan air yang dibiarkan menyala begitu saja. Masalah-masalah ini termasuk dalam latar belakang kita melakukan penelitian ini. Kemudian, rumusan masalah yang kami dapatkan adalah bagaimana sikap kandisian kelas 9 terhadap pelestaran lingkungan, berapa banyak kandisian kelas 9 yang memahami Universal Apostolic Preference keempat, dan apakah ada korelasi atau hubungan erat antara Universal Apostolic Preference keempat dengan sikap kandisian kelas 9. Kemudian, teori yang kami gunakan pada penelitian ini adalah teori sikap dan teori antroposentrisme. Isi dari teori sikap adalah sikap merupakan suatu wujud evaluasi atau reaksi emosi. Dan isi dari teori antroposentrisme adalah manusia dilihat sebagai pusat dari sistem alam semesta. Teori-teori ini diambil menurut Louis Turstone, Lensis Likert, dan Charles Osgood. Dan tujuan penelitian kami adalah ingin meneliti apa hubungan mempelajari Universal Apostolic Preference keempat dengan sikap kandisian kelas 9 terhadap pelestaran lingkungan. Lalu, memberi kesadaran kepada kandisian tentang pentingnya melestarikan lingkungan di kolesi kandisius. Dan kami juga ingin mengetahui seberapa sering kandisian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Untuk metode yang kami gunakan, kami menggunakan metode kuantitatif. Karena menurut kami, metode kuantitatif dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan kuesioner digital dengan Google Forms. Bentuk-bentuk pertanyaannya menggunakan skala Likert, di mana setiap pertanyaan memiliki 4 pilihan skor. Skor 1 berarti tidak pernah, skor 2 berarti jarang, skor 3 berarti cukup sering, dan 4 yang berarti selalu. Untuk populasi penelitian ini, sebanyak 182 khanisian kelas 9 di tahun ajaran 2022-2023. Dari situ, kami menggunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan. Dari perhitungan kami, kami mendapatkan jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 65 responden. Setelah mendapatkan respon yang cukup, kami mengolah datanya menggunakan rumus skala Likert, yaitu T dikali dengan PN, di mana T adalah jumlah responden dan PN adalah jumlah pilihan skor Likert. Lalu, untuk mendapatkan indeks presentasi yang akan digunakan nanti, digunakan rumus bagi berikut. Indeks persen sama dengan total skor dibagi Y dikali JR, di mana Y adalah skor tertinggi Likert dan JR adalah jumlah responden. Lalu, untuk menginterpretasi skornya, kami menggunakan Y sama dengan 100 dibagi skor tertinggi, di mana di sini skor tertinggi adalah 4, yang berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25 persen. Maka dari itu, interpretasi skor menjadi 0 persen sampai 24,99 persen yang berarti rendah, 25 persen sampai 49,99 persen yang berarti kurang, 50 persen sampai 74,99 persen yang berarti cukup, dan 75 persen sampai 100 persen yang berarti tinggi. Baik, kita akan memasuki kehasil dan pembahasan. Sebelum kita mengolah data kami, kami melakukan uji validitas dan reliability terlebih dahulu. Untuk uji validitas, gunanya untuk mengetahui apakah data dan questionnaire yang telah kita peroleh itu valid ataupun tidak. Untuk uji reliability, kita dapat melihat apakah instrumen penelitian ini konsisten maupun tidak, jika digunakan terus menurus. Untuk uji validitas, kita dapatkan dari hasil eksekusi Google Sheets bahwa uji validitas dari questionnaire ini merupakan valid. Dan untuk uji reliability, instrumen penelitian ini kami dapatkan reliability-nya atau konsistensinya tinggi. Masuk ke hasil data kami, kami dapatkan bahwa pemahaman dan pengetahuan kandisian ini terdapat 100 persen kandisian dari jumlah sampel kami, yaitu 68, mengetahui apa itu Universal Apostolic Preferences. Namun masih ada beberapa kandisian yang belum memahami apa itu Universal Apostolic Preferences. dengan jumlah 90,6 persen yang memahami Universal Apostolic Preferences. Dengan jumlah sisma 65 yang paham dan 3 yang tidak paham. Untuk Universal Apostolic Preferences yang paling banyak dipahami, kita dapatkan bahwa Universal Apostolic Preferences kedua dan keempat merupakan Universal Apostolic Preferences yang paling dipahami oleh kandisian. dengan jumlah 97 persen dan 94 persen. Namun, terdapat beberapa pemahaman yang kurang dibanyak mengerti oleh kandisian, yaitu pertama dan juga ketiga dengan jumlah 76,1 persen dan 82,1 persen. Jadi, untuk pelestarian lingkungan di kolese kandisius ini kita kategorikan menjadi sampah air listrik. Jadi, kita akan melihat bagaimana kandisian, sikap kandisian terhadap ketiga kategori ini. Memasuki ke kategori sampah, berdasarkan skala likert yang kita peroleh tadi, kita dapatkan bahwa dalam melakukan piket, kandisian kelas 9 masih jarang. Namun, kandisian juga sudah selalu untuk membuat, untuk membuang sampah pada tempatnya. kandisian juga sudah cukup sering untuk memilah sampah, berinisiatif mengambil sampah, dan juga mengurangi penggunaan plastik. Masuk ke kategori air dan listrik, kita dapatkan bahwa mayoritas kandisian sudah mematikan listrik setelah digunakan, seperti AC, lampu, komputer, dan lain-lain. Kita dapatkan mayoritasnya itu pada skor keempat, artinya selalu mematikan listrik setelah digunakan. Begitu juga dengan menutup air keran setelah digunakan, dan juga menggunakan dispenser sesuai kebutuhan. Dari hasil olah data kami, di sini kita pisahkan menjadi dua bagian, antara siswa yang paham dan siswa yang tidak. Dengan siswa yang paham, kita dapatkan rata-rata sikapnya, dari pelestarian lingkungan ini mendapatkan skor 78,79%. Jika kita masukkan ke interval skor kita, maka didapatkan bahwa skor ini tinggi, atau sudah baik dalam melakukan pelestarian lingkungan. Jika kita olah data dari siswa yang tidak paham, didapatkan hasil skornya 70,83%, yang jika kita masukkan ke intervalnya, berarti cukup atau sudah cukup baik dalam melakukan pelestarian lingkungan. Dari sini kita dapatkan bahwa antara Universal Apostolic Preference keempat dengan sikap khanisian kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 terhadap pelestarian lingkungan, itu ada korelasinya. Karena kita bisa lihat, bahwa semakin paham khanisian terhadap Universal Apostolic Preference keempat, maka akan semakin tinggi juga persentase skornya terhadap lingkungan sekitar. Semakin rendah pemahaman khanisian terhadap Universal Apostolic Preference keempat, maka semakin rendah juga persentase sikap khanisian terhadap pelestarian lingkungan sekitar. Dengan ini kita jawab perumusan masalah kami, bahwa bagaimana khanisian kelas 9 terhadap pelestarian lingkungan, bahwa khanisian kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 itu baik dengan rata-rata skor 78,79%, itu artinya mereka bisa untuk melestarikan lingkungan. Untuk berapa banyak khanisian kelas 9 yang memahami Universal Apostolic Preference keempat, kita dapatkan dari hasil sampel kami yaitu 68, terdapat 94% dari jumlah khanisian kelas 9 tahun ajaran 2023-2022 yang memahami Universal Apostolic Preference keempat. Dan untuk rumusan masalah terakhir, apakah ada korelasi atau hubungan erat antara Universal Apostolic Preference keempat dengan sikap khanisian kelas 9 terhadap pelestarian lingkungan? Dari sini kita dapatkan ada. Terdapat korelasi antara variable 1 dengan lainnya, yaitu variable Universal Apostolic Preference keempat dengan sikap khanisian kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 terhadap pelestarian lingkungan. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa antara variable 1 yaitu Universal Apostolic Preference keempat dan variable kedua sikap khanisian kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 terhadap pelestarian lingkungan itu ada korelasinya. Jika terdapat kenaikan pada satu variable, maka ada kenaikan juga pada variable lainnya. Jika terdapat penurunan dari satu variable, maka ada penurunan dari variable lainnya juga. Dengan ini kami berikan saran bahwa dari penelitian ini kita temukan secara teori berkorelasi antara Universal Apostolic Preference keempat dengan sikap khanisian kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 terhadap pelestarian lingkungan. Namun kita masih cukup prihatin untuk melihat sekolah yang diajarkan Universal Apostolic Preference namun masih kurang mampu untuk melakukan apa yang diajarkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti masih melihat kondisi kelas dan lapangan outdoor yang penuh akan sampah. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.